Assalamualaikum Jumpa lagi di Arisa Sya Channel Kali ini kita akan mereview produk dari Ikea Pota Ini paketnya ya guys Langsung saja kita buka ya Sebenarnya paket ini Udah lama aku pesan ya Dan ini mungkin yang pertama Tapi karena Ikea ini Ini mungkin yang Pengiriman yang paling lama ya Menurut aku karena Cukup lama, 9 hari Tapi gapapa sih Mungkin ini karena faktor Langsung dari gudangnya Ini dia paketnya Cukup bagus ya Untuk kemasannya Karena dia Diberi bubble wrap Jadi dia Tahan banting Gak pecah Aman gitu ya guys ya Kebetulan disini Aku pilih yang warna hijau Karena aku suka warna hijau ya Garis Gak penting Nah ini dia Produknya Ikea Pruta ini Terdiri dari 17 spesies Nanti aku jelasin Satu-satu ya Dengan berbagai ukuran juga Nah ini bukti ya Kalau ini asli dari Ikea Nah dari sebanyak 17 spesies ini Bisa dikemas dalam satu Kontainer seperti ini Kita review satu-satu Kalau dari Kotak ininya sih Bagus ya Tebal gitu Dan Juga ada Untuknya Untuknya juga Gak terlalu tepat juga Gak terlalu tipis Pasti menurut aku Nah Menutupnya juga Gak terlalu susah ya Nah ini Bagus sih Pertama-tama Sini ada ukuran yang Lebih tinggi ya Yaitu ukuran 14 x 14 x 16 cm Sini ada Dua pisis Kita taruh disini ya Nah Ada dua pisis ya Lalu ada ukuran 12 x 12 x 14 cm Ada dua pisis juga Nah ini dia Kemudian Ada ukuran 23 x 16 x 8 cm Ada dua pisis juga Ini dia Lalu Ada ukuran 14 x 14 x 6 cm Ada dua pisis juga Nah ini dia ya Ada dua pisis Selanjutnya Ukuran 12 x 12 x 4 cm Ada dua pisis juga ya Oke guys Ada dua pisis ya Lalu Ada ukuran 12 x 8 x 4 cm Ada Tiga pisis ya Nah ini dia Ada tiga pisis ya Terakhir Ada ukuran 9 x 9 x 4 cm Ada empat pisis ya Ada empat pisis ya Disini juga selain Aku mereview tentang Ikea puta Itu kita juga akan Membagikan bagaimana tips Menyimpan sayuran Contohnya seperti ini ya Kotak besar ini sebenarnya Ini kita bisa menyimpan Sayuran Sayuran Seperti bayang Atau kangkung ya Tapi Atau wortel juga bisa Kentang dan macam-macam Tapi kita Beri Ini Tisu Ya tipsnya Yaitu kita taruh tisu Sebagai alasnya Supaya dia Air yang Menguap itu Dia jatuh ke bawah Dan sayurannya Tidak basah guys Dan awet Contohnya seperti ini Disini Aku ada Buncis ya guys Nah kita taruh Seperti ini Nah kalau buncis Ditaruh seperti ini Dia bisa tahan Sampai Seminggu ya Kira Nah seperti ini Insya Allah dia akan Awet ya Simpan di kulkas Terus kemudian yang kedua juga Tips yang kedua Kita juga bisa menyimpan Cabai Cabai merah Atau cabai hijau ya guys Caranya Kita ambil lagi Tisu Ini tisu makan ya Tisu makan Saya lebih bagus Saya lebih tebal Terus kita taruh Seperti ini Kita taruh di bawahnya Kemudian Kita ambil Cabai merah Atau cabai hijau ya Kita taruh disini Nah dan tangkainya ini Kita buang ya Kemudian Kita tutup Guys Nah ini Insya Allah Dibisa tahan Sampai seminggu Sampai dua minggu Tapi kalau dia tidak Diberi tisu guys Cabainya mudah Memusuk dan tidak Tahan lama Nah itu adalah Tips yang kedua Nah Nah kemudian Tips yang ketiga Yaitu Cara menyimpan Ikan Ayam Daging Dan lain-lain Nah kita taruh Ikan atau ayamnya disini Kebetulan Aku lagi gak ada Contoh ikannya Guys ya Kita taruh disini Kemudian Kita beri potongan jeruk nipis Lalu kita tutup Kita bisa simpan Di freezer Dia bisa tahan Sampai Satu minggu Lalu Tips yang keempat Yaitu Untuk toge Dan tahu Ada pengecualian ya Kita ambil Togenya Atau tahu Kita taruh disini Tapi dia gak pakai Tisu ya Kita taruh disini Kemudian kita isi Dengan air Sampai dia terendam Kira-kira ya Setengah Atau Sampai dia terendam Ya guys Lalu kita tutup Dan kita bisa simpan Di kulkas Insya Allah Tahu atau togenya Itu bisa tahan 3-4 hari Sampai seminggu ya Oke Terima kasih ya Yang sudah menonton Semoga kalian suka Dan Jangan lupa subscribe ya Jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!